Ya para mahasiswa, hari ini kita mulai kuliah online, tapi kali ini dengan Youtube saja, lebih gampang. Jadi pertemuan kita pada kesempatan ini melanjutkan perkuliahan yang sudah kita bahas mengenai Arius. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melihat latar belakang pemikiran Arius dan juga latar belakang dari Trinitas. Sekarang kita lihat dulu mengapa atau alasan pemikiran Arius itu menuju. Dan pemikiran yang paling mendasar yang mengaruhi Arius adalah Plato atau filsafat Plato yang mengaplikasikan secara bulat-bulat pemikiran dia. Kalau kita lihat, kita ingat pemikiran Plato, disitu dikatakan bahwa tidak mungkin ada ese yang lain atau usia yang lain selain Logos. Nah dalam hal ini, Arius mulai memiliki kesulitan dengan menempatkan di mana posisi putra dan roh kudus. Kalau misalnya Logos itu Tuhan atau Bapak dan tidak mungkin ada usia yang lain di luar dia, maka putra dan roh kudus itu menjadi kesulitan untuk ditempatkan. Nah oleh sebab itu, dia mulai mencari jalan keluar dengan memberikan suatu solusi karena dalam pemikiran Plato tidak mungkin ada usia yang lain, Maka oleh sebab itu Logos itu tidak mungkin memiliki usia yang lain, maka putra adalah satu usia juga bagi Muda Arius sehingga tidak mungkin disatukan dengan Tuhan. Nah oleh sebab itu, dia membuat pemikiran bahwa putra itu atau Kristus itu menjadi inferior dibandingkan dengan Tuhan. Sehingga sehingga putra itu dibawah dari Tuhan dan dilemitian juga dengan putra itu membawai roh kudus. Sehingga dengan cara itu dia memiliki suatu penjelasan tentang posisi putra dan roh kudus. Walaupun dalam kenyataan dia sebenarnya tidak menerangkan siapa itu roh kudus, tetapi menerangkan siapa itu putra. Dengan cara ini, maka karena dipengaruhi seluruhnya dengan pemikiran Plato, dia mengambil solusi yang memberikan putra itu inferior dengan Bapak. Dengan cara itu, maka dia memberikan suatu pemikiran subordinasi di mana putra itu lebih rendah dibandingkan dengan Bapak. Atau Bapak itu selalu lebih tinggi. Nah inilah alasan mengapa latar belakang mengapa harus membuat pemikiran subordinasi. Sebagai mana saya sudah katakan pada pertemuan sebelumnya, subordinasi artinya satu lebih tinggi dibanding yang lain. Nah pada kesempatan ini, Bapak itu selalu lebih tinggi, putra itu lebih rendah, dan dengan secara otomatis juga proporsi itu menjadi lebih rendah. Nah, pemikiran ini, konsekuensi dari pemikiran ini adalah sudah diprakasai oleh Origenes. Di mana dalam pemikiran Origenes, Bapak itu satu hipostasis, satu pribadi, putra itu satu hipostasis atau satu pribadi, propus juga satu pribadi. Sehingga bagi Origenes, Bapak, putra, dan propus itu tiga pribadi yang berbeda satu dengan yang lain dan tidak disatukan. Nah inilah alasannya mengapa Origenes itu dianggap sebagai subpemikiran or subordinasi yang memicu pemikiran dari Arius. Karena kita tahu bahwa Arius itu juga adalah perlanjut sekolah dari Alexandria, yaitu sekolah dari Origenes. Dengan demikian, maka timbullah pemikiran subordinasi yang menjadi suatu, bisa dikatakan nanti menjadi ajaran cesat dalam Trinitas atau Kristologi. Sekarang kita lihat jalan di pikiran Arius. Secara kudrati atau usia Bapak itu lebih tinggi dari putra. Jadi tidak mungkin alasannya sudah jelas dari kita lihat dari pemikiran dari Arius itu. Nah oleh sebab itu, kualitas dari Bapak dan putra itu selalu tidak sama. Lalu secara kronologis atau graduasi, Bapak itu selalu lebih tinggi dengan putra. Nah itu nanti seperti sudah saya tunjukkan di minggu yang lalu, bahwa memang dalam perkataan-perkataan Yesus sendiri, kadang-kadang menunjukkan bahwa Yesus itu lebih rendah dibandingkan dengan Bapak. Nah konsepsi logisme yang bisa kita lihat yaitu, jika putra kekal bersama dengan Bapak, seharusnya ini menurut pemikiran Arius, seharusnya putra itu tidak dilahirkan. Karena kalau dilahirkan itu berarti kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan Bapak. Tidak mungkin yang kekal dan yang dilahirkan itu bisa sama, karena kekal adalah pencipta sedangkan dilahirkan adalah ciptaan. Nah nanti pada konsep berikutnya, itu kita lihat bahwa Yesus itu dilahirkan itu berarti dalam pemikiran Arius itu diciptakan. Nah ini yang menjadi nanti suatu ajaran sesuai. Jadi lihat akibat dari pemikiran Arius itu. Demikian putra dilahirkan berarti pasti ada saatnya, belum ada, artinya kalau dilahirkan ada saatnya. Tidak ada, lalu dilahirkan, lalu sudah itu nanti. Kalau misalnya dia mati, lalu sudah itu dia menjadi tidak ada lagi. Jadi artinya sama dengan kita satu, sebagai manusia sebelum dilahirkan tidak ada, dilahirkan baru ada, lalu setelah mati, nanti tidak ada. Lalu dengan demikian Arius mengatakan bahwa Kristus itu atau putra itu reaksion ex mikilu. Artinya diciptakan dari ketiadaan. Itu berarti bahwa dia itu sama persis dengan kita. Sekarang kita lihat akibat dari kreatif ex mikilu. Menyangkal keilahian akibatnya dari kreatif ex mikilu. Berarti dia kalau dia katakan kreatif ex mikilu berarti dia itu ciptaan. Itu berarti sebelumnya dia tidak ada. Nah setelah mati pun nanti dia tidak ada lagi. Itu akibatnya dari kreatif ex mikilu. Sekarang kita lihat konsekuensi dari kreatif ex mikilu. Menyangkal keilahian Kristus. Itu otomatis. Jadi dia berarti seperti dia. Kristus itu dengan sistem, dengan cara, prinsip seperti ini. Dia menyangkal keilahian. Dia bukan Tuhan. Menyangkal usianya sebagai lokus. Yesus adalah ciptaan. Walau di satu-satunya ciptaan yang langsung diciptakan. Nah ini pemikiran dari Arius. Karena mungkin menurut dia. Yesus itu lebih tinggi ciptaan dari ciptaan dari segala yang ada. Ada saat Yesus tidak ada. Dan kemudian tidak ada lagi. Nah itu yang tadi saya katakan. Jadi sebelum dilahirkan dia tidak ada. Lalu dilahirkan. Nah setelah itu nanti mati. Dia tidak ada lagi. Keilahian Kristus. Ada saat tidak. Ada saatnya. Dan ada saatnya tidak ada. Artinya ada saatnya tidak memiliki keilahian. Ada saatnya dia memiliki keilahian. Nah itu nanti mulai dalam pemikiran Arius itu. Karena Yesus itu memiliki keilahian. Karena sebelum pada saat dia lahir. Itu kelihatannya dia belum memiliki keilahian. Nah menurut Arius pada saat dia dibaktis itulah nanti. Dibaktis di sungai Jordan. Dia memiliki keilahian. Sampai dengan sebelum penderitaan. Karena dalam penderitaannya nanti dia tidak memiliki keilahian lagi. Karena dia. Karena penderitaan itu dianggap tidak banyak sebagai yang ilahi. Akibat dari pemikiran Arius ini muncul irisi. tidak memiliki keilahian. Jodoh.